Selamat datang di video ajar teori dari pembelajaran, saya Oki Ramanto, pada segmen ini kita akan bahas tentang definisi serta model pembelajaran. Mari kita lanjutkan. Tujuan dari video ajar kali ini adalah kita mengetahui definisi pembelajaran itu, kemudian kita mengetahui model pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita masukkan, disini ada definisinya yaitu bahwa pembelajaran itu adalah kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan atau skill dalam sebuah subjek. Jadi subjek itu misalnya mungkin sebuah aktivitas, misalnya Anda bisa berlari cepat dengan jarak 100 meter, atau misalnya Anda bisa bertahan 30 detik atau lebih dalam air, dalam kondisi berenang, dan sebagainya macam. Nah, sedangkan pembelajaran artinya adalah proses belajarnya. Nah, disini juga dituliskan bahwa ini adalah proses yang membawa enrichment atau merubah bagian dari seseorang itu ke knowledge, skill, atau values, atau tindus, atau behavior, dan worldview-nya. Nah, jadi disini bisa dipastikan bahwa setiap pembelajaran itu pasti akan merubah hal dari diri seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Oke. Nah, disini kita bisa perhatikan bahwa pembelajaran itu jadi seperti orang yang dulunya lemah dan menjadi kuat. Nah, biasanya dalam prosesnya itu ada suatu namanya kegiatan. Ya, disini misalnya dia mengangkat beban supaya dia merasa lebih kuat. Nah, terus-terus-terus sehingga akhirnya dia menjadi yang lebih kuat. Oke. Nah, pada kenyataannya bahwa belajar itu bisa dibilang bisa sendiri, tapi ada juga hal-hal yang pengaruhi. Contoh, jadi pelajar itu sendiri pasti harus ingin belajar. Yang kedua adalah adanya pengajar. Jadi, ada orang-orang yang berusaha menuntun pelajar itu untuk menuju apa yang mau dia cita-citakan. Dan juga ada bagian-bagian lain seperti stakeholder yang itu merupakan pendukung dari sebuah pembelajaran itu. Nah, semua ini biasanya dikumpulkan dalam suatu modul. Ya, secara sederhana konsepnya ada sebuah modul. Jadi, dimana di modul itu akan membantu bahwa seseorang bisa menjadi lebih baik dengan cara pembelajaran. Oke, ini rujukannya. Itu tadi pembahasan tentang definisi serta modul pembelajaran. Kita tutupkan di sini dulu agar tidak terlalu panjang. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.